Informasi pertama pemirsa, seorang ayah bernama Magi Pulmar Punlumban Gaul di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Diamankan polisi karena memperkosa tiga anak kandungnya. Kasus ini terungkap setelah terjadi pertengkaran antara anak dengan ayahnya itu. Dikatakan oleh Kas Subdit 4 Renakta di Trasprimu Boda Jambi, AKBP Christian Adiwibawa. Saat dicumpai awak media pada Jum'at 7 Juni 2024. Kasus ini dilaporkan ke Boda Jambi oleh keluarga korban. Tindakan Asusila itu terungkap saat terjadi pertengkaran sang anak dengan pelaku yang merupakan ayahnya. Jelasnya, awal mula kasus ini terungkap, yakni pada saat kumpul keluarga. Kemudian terjadi cekcok antara anak nomor 2 berinisial M dengan pelaku yang merupakan ayahnya itu di rumah. Kemudian didengar oleh ibunya. Selanjutnya, saat ditanyai oleh ibunya apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya, sang anak pun bercerita dan terbuka kepada sang ibu. Dari cerita sang anak itu, terbongkarlah kebejatan Marbun yang selama ini terpendam. Saat ditanyai oleh penyidik, Marbun mengakui aksinya itu telah dilakukan sejak 2021. Ia telah mencabuli dan memperkosa tiga anak kandungnya yang masih di bawah umur, yakni anak pertama 16 tahun, anak kedua 12 tahun, dan anak ketiga 11 tahun. AKBP Kristian juga menuturkan, korban tak kuasa untuk menceritakan perbuatan ayahnya itu selama ini. Lantaran pelaku mengancam akan menyakiti bahkan membunuh. Ancaman itu membuat korban ketakutan hingga memendamnya. Dari hasil penyelidikan lanjutnya, aksi bejat yang dilakukan Marbun terhadap anaknya itu terjadi di dua lokasi. Pertama saat mereka masih tinggal di teping tinggi Sumatera Utara lalu. Berlanjut saat mereka pindah ke Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dan yang lebih mirisnya lagi, pelaku pernah merudah paksa anaknya itu saat berada di pinggir jalan. Buat rekan-rekan bahwasannya untuk motif tersangka ini, motif ini kan yang melatar belakang kaki tersangka untuk melakukan perbuatan. Sampai sekarang kalau kita lakukan pertanyaan atau berkata yang bersangkutan bahwasannya, untuk pemenuhan seksual. Karena yang bersangkutan mungkin hasrat seksualnya tinggi dan sebagainya. Sehingga dia melakukan perbuatan tersebut terhadap anak-anaknya. Pak, pencabulan ini dalam bentuk apa, Pak? Pencabulan yang dilakunya persebutan atau gimana, Pak? Pencabulan setubuh. Pencabulan setubuh. Ini? Ya, ada yang dua kali, ada yang satu kali. TKP-nya ada dua. Yang pertama di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sama yang di Tanjung Jabung Barat. Itu desa penah-penah mendaharlu ya. Awal ceritanya ini bisa terungkap bagaimana? Ya. Awal ceritanya ini bisa terungkap? Awal ceritanya hal ini terungkap ini karena dari anaknya. Pada saat mumpul keluarga, ada tecoc anak, terutama anak yang kedua. Nah, ini saya eme itu, tecoc dengan bapaknya di rumah itu. Kemudian didengar oleh ibunya. Kemudian ditanya sama ibunya, apa yang telah dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya atau orang tuanya. Kemudian berceritalah dengan terbuka oleh anak itu kepada ibunya. Kemudian ibunya menghubungi keluarganya. Kemudian tersangka berlaku, dia makan oleh satu rumah yang diserahkan. Diketahui, kasus ini telah dilaporkan ke Mapolda Jambi pada 31 Mei 2024 lalu oleh ibu korban dan keluarganya. Saat ini, korban dan ibunya sedang berada di rumah pemulihan dengan pendampingan psikolog guna memulihkan trauma mental yang dialaminya. Atas perpuatannya, wang ibu lumar pun luman gaul yang telah diamankan polisi ini. Dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara.